Nama ku Jinga, bisa dibilang aku adalah salah satu penggemar setia program Magmerside Arden Radio. Sampai aku tak pernah terlewatkan mendengarkan Nightmare Sight ini. Namun meskipun telah beberapa kali aku mendengarkan Nightmare Sight, tidak pernah terjadi apa-apa padaku. Meskipun aku mendengarnya sendirian ataupun berbarengan dengan beberapa temanku. Dan biasanya aku memang selalu mendengarkan Nightmare Sight untuk dijadikan temanku sebelum tidur. Sampai aku pun mengalami suatu kejadian aneh setelah mendengarkan Nightmare Sight malam itu. Tepatnya di malam Jumat kemarin. Kejadian ini terjadi di rumahku di daerah Arca Mani. Acara Nightmare Sight pun dimulai. Cerita pertama aku dengarkan sampai selesai. Dan lanjut ke cerita kedua. Saat itu aku ingat di acara Nightmare Sight, kita bisa mengirimkan foto untuk diterawang. Namun aku yang saat itu tidak percaya tentang hal itu. Karena menurutku penerawangan foto itu tidaklah benar. Dan mana mungkin bisa dilakukan dari jarak jauh. Ih, bercanda nih. Mana bisa coba terawang hantu dari foto doang. Aku sedikit tersenyum. Apalagi saat itu aku ingat sekali. Sosok dari foto yang dibahas itu adalah sesosok kutil anak yang katanya, jika dibahas dan diingat-ingat, sosok itu pasti akan datang dan menghampiri. Karena menurutku sudah tidak masuk akal, aku pun memutuskan untuk mematikan radioku saja. Dan segera pergi tidur. Kini muncul sebuah wajah seorang perbuatan. Sampai... Bikin kaget aja deh. Aku mendengar suara tertawa kuntilanak. Aku pun langsung memeriksa radioku. Namun... Eh, bentar. Bukannya tadi radionya udah dimatiin ya? Dan benar saja, ketika kulihat radioku memang sudah mati. sempat dalam hatiku bertanya. Radi... Suara dari mana? Tak mahu fikir panjang. Sedang... Aku pun segera melupakannya dan melanjutkan tidur. Sampai... Setelah cukup lama... Malam itu entah kenapa... Aku sangat sulit untuk tertidur. Dan samar... Selalu terbayang suara kuntilanak tadi... Yang aku dengar. Aduh... Kok jadi gak bisa tidur gini sih? Yaudah deh... Nyalain lagi aja radionya. Siapa tahu... Ntar jadi ngantuk... Kataku. Lalu aku menyalakan radioku lagi. Dan kali ini... Untuk mendengarkan musik saja. Karena kebetulan... Acara Nightmare Site pun sudah selesai. Aku pun mencari posisi yang enak untuk tidur. Ke kiri... Ke kanan... Dan beberapa lagu juga telah aku dengarkan. Namun... Tak juga rasa kantuk ini datang. Sampai tepat jam satu malam... Aku mendengarkan suara aneh di kamarku. Loh... Suara itu... Seperti suara perempuan menangis. Aku bingung... Apa ini? Jika itu suara dari radio yang ku dengarkan... Rasanya tidak mungkin. Karena... Acara Nightmare Site kan sudah selesai. Acara Nightmare Site kan sudah selesai. Suara itu... Muncul lagi. Semakin lama... Semakin ku dengar... Suara itu... Semakin jelas... Berasa luka... Dari bawah tempat tidurku... Aku membuka mataku lebar-lebar... Dan mencoba untuk turun dari tempat tidurku untuk melihat. Sampai... Ketika ku coba lihat ke bawah tempat tidurku... Aku melihat... Sesuatu yang bergerak-gerak... Dari bawah tempat tidurku ini. Karena gelap... Aku sedikit tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tikus gitu? Ah... Gak mungkin... Aku perhatikan lagi... Lebih dekat kali ini... Sampai... Masa ga? Muncul... Terlihat... Sebuah... Sebuah kepala wanita di bawah tempat tidurku... Dan... Dengan wajah menghadap garaku... Aku pun kaget... Segera... Apa itu? Kepala wanita itu... Kini mulai bergerak... Lalu... Sosok itu memperlihatkan wajahnya yang putih... Mata terbelalak... Dan mulut mengangat... Karena takut... Aku pun langsung meloncat ke arah tempat tidurku... Dan langsung menutup semua badanku... Dengan selimut... Dan berharap ini semua hanyalah mimpi... Setelah beberapa menit... Akhirnya aku mulai tenang... Dan mulai membuka selimut yang menutupi wajahku... Sepertinya... Sudah tidak ada apa-apa... Aku mengusap keninku... Kepalaku pun... Cukup pusing saat itu... Dan tiba-tiba... Ku dengar kembali... Suara dari bawah tempat tidurku... Jantungku mulai berdata kencang... Dan ketika... Kulihat ke arah samping tempat tidurku... Astaga... Merangkak keluar dari bawah tempat tidurku... Sesuatu wanita... Dan langsung menghadap ke arahku... Dengan wajah yang sangat menyiramkan... Jangan ganggu... Jangan ganggu... Jangan ganggu... Pergi... Pergi... Tiba-tiba saja... Sosok wanita itu meloncat... Dan sekarang berada di sebelahku... Aku pun kaget... Dan langsung melompat ke pojokan... Lalu... Sosok wanita itu terdengar... Seperti bicara... Dengan suara yang farau... Lalu ia pun tertawa cekicikan... Sangat menyeramkan... Sampai... Kepalaku terasa berat sekali... Dan aku... Tak ingat apa-apa lagi... Sampai aku pun terbangun... Dan kulihat... Waktu sudah pagi hari... Ketika aku terbangun... Ketika aku terbangun... Aku baru sadar... Ternyata... Aku tidur di bawah... Aku tidur di bawah... Dan semenjak kejadian itu... Aku pun berfikir... Mungkin... Semua ini... Gara-gara ulaku semalam... Ketika mendengarkan... Nadmir Sain... Arden Radio... Sampai jumpa... 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 Terima kasih.